Intro Mirsa Setia VBisnews berjumpa kembali dengan Nasi Dosi Tumurang dalam program VBisnews Dialog and Opinion kali ini kita akan mewawancarai Direktur Utama PT KB Pharma Bapak Fijong Tius sekarang mungkin dari sisi bisnis Pak kita coba melihat untuk KB sendiri bagaimana kira-kira perkembangan bisnis di masa pandemi ini ya sekarang memang kami fokus ke dalam peningkatan kapasitas produksi untuk produk-produk atau obat-obat yang berhubung dengan COVID itu nomor satu dan ini so far saya rasa berjalannya baik sehingga peningkatan produksi itu bisa lebih dari 20-30% peningkatannya karena memang jumlah kasus masih ada dan kebutuhan masih tinggi jadi kami terus ya praktis pabrik-pabrik di Kalbe di Cikarang, di Polo Gadung itu hampir bekerja 24 jam otomatis sudah pasti dengan protokol kesehatan yang ketat Mas Hido tapi karena kebutuhan obat begitu tinggi jadi kami tidak boleh berhenti jadi kami jaga terus supaya ketersediaan obat itu ada ini yang kita kontribusikan kepada masyarakat kita dan sampai hari ini masih terus berlangsung dengan dibantu dengan Kementerian Kesehatan, Badan POM ini semuanya benar-benar berupaya supaya obat ini tersedia dengan baik nah kita lihat perkembangan dari sisi bisnisnya dari sisi kuartal keduanya kita juga lihat baik ya lebih baik daripada Q1 Q1 kita masih ada tunggu kira-kira 2-3% Q2 kelihatannya akan lebih daripada angka itu Bagus, tadi saya sebutkan kuartal 2 baik ya lebih baik daripada kuartal 1 jadi kami optimis apa itu yang performance ya yang kami sebutkan dulu pertumbuhan 5-6% itu akan terlewakan Demikian program VBIS News Dialog & Opinion pada kali ini semoga bermanfaat bagi semua sukses selalu bagi Anda Salam VBIS